Hai semua, thank you banget udah klik dan nonton video ini Hari ini kita masih stay bahas about Shopee dan Lazada Crossborder Tapi sebelum pembahasan, saya mau kasih tips ke kalian Buat kalian yang pemula atau kalian yang baru mau mulai usaha import Kalian pastinya mencari-cari gimana caranya kirim barang dari Cina ke Indonesia Atau gimana caranya dropship atau stok barang dan sebagainya Nah teman-teman ini disesuaikan oleh budget kalian Kalau misalkan kalian punya budget yang besar Kalian lebih baik stok barang aja pengiriman by cargo Tapi kalau misalkan kalian pengennya mau order 1 pcs, 2 pcs Atau misalkan dalam stok barang tidak terlalu banyak Atau memang alamat kalian jauh dari ibu kota Dan kalau kalian stok barang akan memakan biaya pengiriman Dan juga waktu pastinya Nah cocok banget kalian menggunakan Shopee ataupun Lazada Crossborder ini Sekarang mari kita lanjut ke pembahasan antara Shopee Crossborder dan Lazada Crossborder Nah pertama kita akan bahas Shopee dulu Shopee ini melingkup 8 negara Dan untuk mencapai ke 8 negara ini Kalian perlu step by step daripada Shopee sendiri Dan kalian harus memenuhi syarat-syarat daripada Shopee Misalnya toko pertama kalian bisa mengoperasikan Taiwan, Malaysia, dan Filipina Seperti itu ya teman-teman Nah teman-teman untuk biaya pengiriman antara Lazada dan Shopee itu tidak jauh berbeda Sama ya Maybe hari ini saya enggak bakalan bahas tentang perbedaan biaya pengiriman Tapi intinya ya sama aja sih sebenarnya Nah hanya perbedaan antara keuntungan, kelebihan, dan kekurangan Nah teman-teman untuk pengiriman di Shopee ini lumayan cepat Terbilang cepat daripada Lazada Itu juga salah satu keuntungannya Dan juga di Shopee ini ada voucher buat bayar ya Voucher gratis ongkir dan sebagainya Kalau di Lazada itu tidak ada Kita mesti buat voucher sendiri Dan pastinya kita yang akan tanggung biaya pengiriman Kalau kita subsidikan ongkir mereka Nah seperti itu ya teman-teman Dan untuk Lazada sendiri mereka terdiri dari 6 negara ya Kalau Shopee ini 8 Dan kalau Lazada 6 negara doang ya Nah ini kembali lagi dari kebutuhan kalian Kalian mau cepat jualan di Indonesia atau enggak Kalau kalian mau cepat jualan di Indonesia Artinya kalian harus pilih Lazada Karena Lazada langsung bisa mengoperasikan barang di Indonesia Atau menjual barang di Indonesia Dan sedangkan Shopee Kalian harus memenuhi syarat Dan perlu step by step yang panjang Sekali kalau misalkan kita tidak fokus kerjainnya Tapi kalau kalian mau fokus kerjainnya Itu sekitar 3 bulan kalian udah bisa buka toko Indonesia Nah teman-teman sekarang mari kita posisikan diri kita Sebagai pembeli Dari saya sendiri Saya pribadi saya kurang suka berbelanja di Lazada Selain dari menunya yang ruwet atau ribet ya Apalagi buat emak-emak yang kurang paham dengan marketplace seperti ini Pastinya akan malas banget belanja di Lazada Dan sedangkan Shopee sangat mudah sekali Dan juga banyak iklan daripada Shopee Baik dari Youtube, dari TV, dan dari macam-macam platform Atau macam-macam media sosial lainnya Pastinya juga emak-emak akan lebih tertarik belanja di Shopee Seperti itu ya teman-teman Dan juga di Shopee ada gratis ongkir juga Dan juga penyirimannya juga terbilang cepat Dan pastinya akan ada banyak review Nah kalau di Lazada sendiri Kalau toko kita udah rame sih It's okay aja ya Pasti orang gak akan ragu belanja di toko kita Tapi kalau misalkan kita posisikan kita sebagai pembeli Nah karena toko kita dari luar negeri Juga pasti pengirimannya akan lama Dan juga kalau kita belanja Pasti ada include pajaknya yang dibebankan oleh kita sendiri Dan itu yang bikin kurang menarik Intinya antara Shopee dan Lazada ini Lazada lebih menguntungkan seller Dan Shopee lebih menguntungkan buyer Artinya Shopee lebih bisa menarik buyer daripada Lazada Nah itu tergantung dari pilihan kalian masing-masing Kalau kalian cuma tujuannya bukan cuma dropship Tapi mau stock barang It's okay pakai Lazada Tapi kalau kalian mau dropship yang kayak cash Atau accessories-accessories Saya lebih sarankan pilih Shopee aja Seperti itu ya teman-teman Ngerti ya teman-teman Kalau misalkan kalian gak paham Kalian mau tau lebih lanjut dari import Kalian bisa telpon saya di nomor yang ada di description box Dan kalian bisa tanya-tanya di whatsapp Atau kalian tanya di kolom komentar See you next time untuk video hari ini Dan bye-bye Bye